Intro Ya, setelah menunggu 15 tahun lamanya saat terakhir kali Indonesia bermain di Piala Asia pada tahun 2007 Pelatih asal Korea Sintayong, akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia untuk meraih mimpi mereka kembali untuk berkiprah di kompetisi terbesar di Asia tersebut Dimana kita akan bermain di Piala Asia 2023 Tapi, tunggu Sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah yang nantinya akan bermain di Piala Asia, akankah Indonesia bisa bersaing? Pernyataan itu dijawab dengan optimis tinggi oleh Sintayong yang menilai jika timnas Indonesia akan semakin kuat di Piala Asia nantinya Kemenangan atas Nepal 7-0 di match day ketiga babak kualifikasi Piala Asia di Kuwait Berhasil memastikan timnas Indonesia lolos sebagai runner-up di bawah Jordania dengan 6 poin 6 poin itu sendiri didapatkan setelah Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan menghadapi tim tuan rumah Kuwait dan juga Nepal Sedangkan menghadapi Jordania, Indonesia harus kalah tipis dengan skor 1 loh Keberhasilan tim nasional Indonesia Tentu membuktikan jika timnas memiliki kekuatan untuk bisa bersaing di Asia Tapi, tunggu Bertanding di Piala Asia tentu tak akan sama dengan babak kualifikasi Pasalnya, Indonesia akan bermain menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat di menahal itu Tergambar tak kalah Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA terendah dari konsestan lainnya yang akan bertanding di Piala Asia Dimana tercatat, saat ini Indonesia berada di peringkat 155 FIFA Dengan tim terendah kedua lainnya adalah Malaysia yang berada di peringkat 147 Ya, melihat kenyataan tersebut Akankah membuat Indonesia pada akhirnya gentar? Sintayong sepurnya tak berpikir sedemikian Ya, justru optimis jika Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nantinya Dimana ia mengaku jika tim ini belum maksimal dan akan jauh lebih baik di tahun selanjutnya Kami akan membangun tim yang lebih kuat dan menunjukkannya di Piala Asia Dengan keberhasilan lolos kualifikasi kali ini Kami akan melangkah lebih jauh dan menjadi tim yang lebih kuat Kami akan siap untuk menunjukkan kekuatan kami tahun depan di kompetisi ini Ucap Sintayong dikutip dari Okizot Ucapan Sintayong untuk mengatakan jika tim ini akan semakin kuat di tahun depan sendiri bukan tanpa alasan Pasalnya, jika di bawah kualifikasi ini Indonesia belum bisa menggunakan beberapa pemain keturunan yang bermain di Eropa Maka di tahun depan hampir dipastikan Nama-nama seperti George Gamak, Sandy Walsh hingga Patinama Akan bergabung dan bermain ke squad Indonesia Belum lagi Eki yang diharapkan telah sembuh dari citera Kuatan timnas jelas akan meningkat dan itu mengapa? Sintayong yakin Jika timnas akan lebih kuat di Piala Asia Nantinya Dengan melihat nama-nama baru yang bisa main di Piala Asia tahun depan Ditambah dengan squad yang tampil apik di bawah kualifikasi beberapa waktu yang silang Indonesia jelas bakal memiliki kedalaman squad yang luar biasa Di postkeeper, Nadio Kamirasa sudah cukup membuktikan kualitasnya Kemudian di Central Defender Masuknya Chordiamat akan menambah kekuatan yang sebelumnya diisi oleh Fahruddin Elkan Bagot dan juga Rizky Rido Fullback kanan Asnawi akan memiliki pengganti yang berkualitas dalam diri Sandy Walsh Sedangkan Arhan juga bisa bergantian dengan Patinama untuk posisi tersebut Di bagian gilandang Mark Locke Gamboya dan Irianto jelas akan menjadi opsi utama Sintayong Dengan tambahan kekuatan pemain muda Yang diharapkan akan semakin matang di tahun depan Marcelino Ferdinand Sedangkan di lini serang, Sadio Pitan dan Eki akan menjadi mesin utama Dimana diharapkan Indonesia bisa mendapatkan mesin kual yang mematikan Yang selama ini menjadi kendala seperti yang dikatakan oleh sang pelatih Sintayong Sementara itu di babak undian grup Piala Asia nantinya Dengan posisi Indonesia yang berada di peringkat terbawah ranking FIFA Indonesia dipastikan akan menempati pot keempat Sebelum melakukan pengundian AFC memang akan lebih dahulu melakukan penentuan pot yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 Pot 1 berisikan 8 negara dengan peringkat FIFA tertinggi Kemudian pot 2, 3, dan 4 pun mengikuti berdasarkan peringkat Ini tentu akan membuat Indonesia bertemu tim-tim favorit Tapi itu tak berarti Indonesia tak bisa berbicara banyak di Piala Asia nantinya